Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mensosialisasikan Ketentuan Lomba Cerdas Cermat Pendidikan Agama Islam SMP Pintas PAI Tingkat Provinsi Jawa Timur Yang kelima tahun 2021 Pertama tentang ketentuan umum Peserta Lomba adalah siswa aktif Di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri maupun swasta di wilayah Jawa Timur Peserta Lomba merupakan utusan Dari masing-masing kabupaten Atau kota di wilayah Provinsi Jawa Timur Yang terdiri dari tiga siswa Dengan alternatif putra semua Putri semua atau campuran Yang kemudian disebut dengan regu Peserta Lomba Mulai babak penyisihan hingga babak final Merupakan siswa yang sama Tidak dapat digantikan siswa lain Peserta tidak diperkenankan Menggunakan atau mendapatkan bantuan Dalam bentuk apapun Dan dari siapapun Pendamping, penonton, dan yang lainnya Tidak diperkenankan memberikan bantuan jawaban Kepada peserta Lomba Dalam bentuk apapun Apabila peserta dan pendamping Melakukan kecurangan Akan diberikan teguran Dengan pengurangan nilai Dan selanjutnya akan didiskualifikasi Urutan tampil dan drawing group Pada babak final Ditentukan melalui hasil pengundian Saat babak final Sebelum Lomba dimulai Masing-masing juru bicara Memperkenalkan diri dan anggotanya Secara bergantian Khusus pada sesi adu cepat-tepat Ketika peserta dalam regu Berhak menjawab pertanyaan dari juri Tidak harus juru bicaranya Jawaban yang diambil oleh juri adalah Jawaban pertama dari regu tersebut Jawaban yang dianggap sah adalah Jawaban yang pertama kali disampaikan Tahapan Lomba Cerdas Cermat PAI Terdiri di dua babak Yaitu Babak penyisihan Diikuti oleh semua regu 38 Kabupaten Kota Babak final Pada babak ini dilaksanakan Dalam empat sesi Yaitu sesi pertama Dan sesi kedua Diikuti oleh enam regu Yang memiliki nilai tertinggi Pada babak penyisihan Babak final Terdiri atas dua grup Yang masing-masing terdiri atas tiga regu Berdasarkan hasil drawing grup Sesi ketiga diikuti oleh Tiga regu Yang nilainya terendah Pada sesi pertama Dan kedua Untuk memperlukan juara harapan Satu Dua Dan ketiga Sesi keempat Diikuti oleh tiga regu Yang terdiri atas dua regu Dari masing-masing juara grup Dan satu regu Yang menjadi runner up Dengan nilai tertinggi Pada sesi pertama Dan sesi kedua Untuk memperlukan juara pertama Kedua Dan ketiga Ketentuan pada setiap babak Akan diatur lebih lanjut Pada ketentuan khusus Ketentuan khusus Mekanisme pelaksanaan lomba cedah cermat PAISMP pada tiap babak sebagai berikut Babak penyisihan Peserta terdiri atas tiga puluh delapan regu Yang mewakili kabupaten kota masing-masing Setiap regu mendaftarkan satu email Dari salah satu peserta Sebagai akun kuisis Mendaftarkan nomor HP peserta Untuk dimasukkan grup LCC PAISMP Paling lambat tanggal 24 September 2021 Peserta mengerjakan 125 soal kuisis Secara daring Menggunakan laptop via meeting Zoom meeting Dari kantor kementian agama kabupaten kota masing-masing Atau tempat yang ditentukan oleh Kantor kemenak kabupaten kota Dengan background yang telah ditentukan oleh panitia Peserta diberi kesempatan uji coba sehari Sebelum babak penyisihan Peserta berkumpul dalam satu tempat Atau kantor kemenak Atau kota masing-masing Fleksibel sesuai kekuatan Hotspot disertai banner Pintas PAI Semua peserta masuk Zoom Dengan tiga akun Yaitu satu laptop Dan dua smartphone Satu smartphone di depan laptop Satu di belakang laptop Dengan jarak minimal 2 meter Identitas di Zoom adalah nomor undian Contoh 01 kuisis 01 depan 01 belakang Ketiga Zoom Wajib aktif video atau kamera Selama babak penyisihan Audio laptop kuisis Wajib aktif selama babak penyisian Audio smartphone Wajib off Apabila terjadi gangguan sistem Pada Zoom meeting Beserta baik sinyal maupun daya listrik Pada perangkat Maka akan diberikan toleransi Waktu 5 menit untuk masuk kembali Bila lebih dari itu Peserta akan didiskualifikasi Pada babak ini terbagi dalam 3 sesi Dengan ketentuan sebagai berikut Sesi 1 60 soal Kategori soal lot Pukul 09.30 sampai 10 lebih 10 Sesi 2 40 menit 40 soal Dengan kategori soal mod Pukul 10.20 sampai 11.00 Sesi ketiga 20 soal Dengan kategori soal hot Pukul 11 Lebih 10 Sampai 11.50 Peserta tidak diperkenankan Mendapatkan bantuan jawaban Dari siapapun Dan dari perangkat apapun Apabila ditemukan kecurangan Dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan Peserta akan didiskualifikasi 6 regu yang mendapat nilai tertinggi Dari akumulasi nilai ketiga sesi Maka berhak mengikuti babak final Babak final Pada sesi pertama, kedua, dan ketiga Terdapat dua tahapan Yaitu Tahapan pertama soal wajib Masing-masing regu memilih soal dalam amplop Masing-masing regu harus menjawab 7 pertanyaan Dalam waktu 1 menit Sekor 1 jawaban benar 100 Jawaban salah 0 Pertanyaan tidak diulang Jika masih ragu menjawab Atau belum bisa menjawab Peserta dipersilakan berkata Berkata pas atau lewat Dan pertanyaan akan diulang setelah soal terakhir Soal ketujuh Jika masih ada sisa waktu Pertanyaan tidak dilempar ke regu lain Jika jawaban salah Pada sesi ini Bel peserta Masih belum difungsikan Tahap kedua Soal adu cepat tepat Jumlah soal pada sesi ini adalah 15 pertanyaan Peserta yang berhak menjawab adalah Yang tercepat memencet tombol bel Walaupun pertanyaan belum selesai Dibacakan Dan menunggu dipersilahkan oleh juri Kesempatan menjawab diberi waktu 5 detik Sekor jawaban benar 100 Jawaban salah Dikurangi 100 Pertanyaan tidak dilempar ke regu lain Jika jawaban salah Apabila tidak ada regu yang membunyikan bel Selama 10 detik Setelah pertanyaan dibacakan Maka pertanyaan tersebut tidak berlaku lagi Jika terjadi nilai yang sama Maka akan diberikan 3 soal tambahan Untuk dibuat Pada sesi keempat Terdapat 6 tahapan Yaitu Tahapan pertama Soal wajib tanpa dilempar Masing-masing regu memilih soal dalam amplop Masing-masing regu harus menjawab 7 pertanyaan Dalam waktu 1 menit Sekor 1 jawaban benar 100 Jawaban salah 0 Pertanyaan tidak diulang Jika masih ragu Menjawab atau belum bisa menjawab Peserta dipersilakan berkata pas atau lewat Dan pertanyaan akan diulang setelah soal terakhir Atau soal ketujuh Jika masih ada sisa waktu Pertanyaan tidak dilempar Keregulain jika jawaban salah Pada sesi ini Bel peserta Masih belum difungsikan Tahap kedua Soal unjuk kerja Jumlah soal unjuk kerja Sebanyak 3 pertanyaan Setiap soal dikerjakan oleh Salah satu anggota Masing-masing regu Dalam waktu yang bersamaan dengan regu lain Durasi waktu mengerjakan setiap soal 2 menit Sekor yang diberikan sebagai berikut Sekor maksimal 200 Sekor minimal 0 Setiap item kesalahan dikurangi 20 Tahap ketiga Soal problem solving Jumlah soal problem solving Sebanyak 1 pertanyaan Jawaban dapat lebih dari 1 alternatif solusi Waktu menjawab setelah soal dibacakan adalah 2 menit Sekor setiap jawaban benar 20 Sekor maksimal tidak dibatasi Tahap keempat Soal multimedia Jumlah soal multimedia masing-masing regu Sebanyak 2 pertanyaan Satu pertanyaan tambahan diberikan Kembali untuk dijawab Secara bersama-sama Oleh semua regu Durasi waktu mengerjakan Ditentukan oleh juri Skor maksimal 100 Skor minimal 0 Tahap kelima Soal game Jumlah soal game Sebanyak 1 pertanyaan Soal dikerjakan oleh semua anggota regu Dalam waktu yang bersamaan Pendamping atau official Diberikan kesempatan untuk membantu Menyusun strategi sebelum Beserta mengerjakan soal Durasi waktu mengerjakan Ditentukan oleh juri Skor maksimal tidak dibatasi Setiap item benar 10 Tahap ke enam Soal adu cepat Atau Cepat tepat Jumlah soal pada sesi ini adalah 15 pertanyaan Peserta yang berat menjawab Adalah yang tercepat memencet Tombol bel Walaupun pertanyaan belum selesai Dibacakan dan menunggu Dipersilahkan oleh juri Kesempatan menjawab Diberi waktu 5 detik Skor jawaban benar 100 Jawaban salah Dikurangi 100 Pertanyaan tidak dilempar Ke regu lain Jika jawaban salah Apabila tidak ada regu Yang memiliki bel Selama 10 detik Setelah pertanyaan dibacakan Maka pertanyaan tersebut Tidak berlaku lagi Jika terjadi nilai yang sama Maka akan diberikan 3 soal tambahan Untuk diperbutkan Ketentuan lain Juri, panitra, dan panitia Berkomitmen Untuk tidak melakukan Kecorangan dalam bentuk apapun Juri, panitra, dan panitia Bersikap seobjektif mungkin Dan sama sekali tidak Memihak kepeserta Utusan Kabupaten atau Kota manapun Keputusan juri dan panitia Adalah mutlak Dan tidak dapat diganggu Semua babak dan sesi Perlombaan didokumentasikan Dengan berita acara Oleh panitra Atau panitia Hal-hal lain Yang belum diatur Dalam ketentuan lomba Akan ditetapkan kemudian Surabaya 15 September 2021 Tim juri PAI SMP Jawa Timur Tim juri PAI SMP Jawa Timur Pantai Periki Selamat berlomba Dan menginspirasi Agar tumbuh Benerasi saling berbagi Jendrawasih Dari Papua Pemuda Papua Suka main bola Terima kasih Kita telah bersuah Sampai jumpa Di arena lomba Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih